Rusia secara tidak sengaja menjatuhkan rudal X-59 di wilayahnya sendiri dekat dengan perbatasan Ukraina. Keteledoran Moskow ini menandai insiden bom bunuh diri terbaru selama perang dengan Ukraina. Sebuah rudal X-59 ditemukan di sebuah lapangan dekat desa Krasnoye di wilayah Belgorod, Rusia pada 19 April 2024, Astra melaporkan. Sayangnya Newsweek tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Newsweek juga telah menghubungi Kementerian Pertahanan Rusia untuk mendapat komentar tambahan melalui email. Tapi Kremlin belum mengomentari insiden terbaru yang dilaporkan di Belgorod. Belgorod terletak di dekat perbatasan Ukraina dan menampung beberapa pangkalan militer dan tempat pelatihan Rusia. Wilayah ini telah diguncang oleh ledakan selama invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Pemerintah daerah secara teratur melaporkan adanya kendaraan udara tak berawak di wilayah tersebut. Dikutip dari Lockheed Martin X-59 diperkenalkan pada 12 Januari 2024 Kremlin. Data tersebut akan membantu NASA memberikan informasi yang dibutuhkan regulator untuk menetapkan standar kebisingan supersonic komersial yang dapat diterima guna mencabut larangan perjalanan supersonic komersial melalui darat. Terobosan ini akan membuka pintu ke pasar global yang benar-benar baru bagi produsen pesawat terbang, memungkinkan penumpang melakukan perjalanan kemanapun di dunia dalam separuh waktu yang dibutuhkan saat ini. Dalam konferensi pers pasca peluncuran, Direktur Program X-59 Lockheed Martin, David Richardson, mengatakan bahwa uji coba X-59 diperkirakan akan mulai sekitar akhir musim semi atau awal musim panas. Saat ini tim program X-59 sedang bekerja keras menerapkan teknologi manufaktur canggih terkini untuk membangun pesawat eksperimental. Ada banyak insiden yang dilaporkan tahun ini yang melibatkan militer Rusia yang secara tidak sengaja menjatuhkan amunisi dan rudal di wilayahnya sendiri. Astra mengatakan pada bulan Maret dan April saja, pasukan Moskow secara keliru telah menjatuhkan sedikitnya 21 bom udara dan pesawatnya di tanah Rusia atau di wilayah pendudukan Ukraina. Publikasi tersebut menambahkan bahwa pihak berwenang Rusia cenderung menutup-nutupi insiden tersebut dengan mengatakan bahwa ada pengeluaran amunisi yang tidak normal. Moskow juga mengatakan telah terjadi pelepasan darurat amunisi penerbangan. Mereka tidak meledakkan atau menimbulkan korban jiwa dan dijinakkan keesokan harinya. Beberapa hari sebelumnya pada 21 Januari outlet tersebut mengatakan bahwa bom udara FAB lainnya dijatuhkan di salah satu bendungannya di Belgorod. Dan pada 13 Januari Rusia menjatuhkan rudal kaliber di kawasan Krasnodar, kota yang terletak di wilayah Kaukasus Utara di Rusia Selatan dua kali dalam satu hari. Rudal kaliber Rusia pertama jatuh di wilayah antara desa Vlavoskaya dan Atamanskaya pada pagi hari dan rudal kedua jatuh di lapangan pada malam hari tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan lapor Astra.